Bismillahirrahmanirrahim Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua Serta salawat beriringkan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Yang terhormat Bapak Yantos MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila Dan semua yang menyaksikan saat ini semoga dalam keadaan berbahagia Perkenalkan saya Afik Fauzan, mahasiswa Uwinsus Karyaw Prodi Ilmu Komunikasi kelas 1F Dengan NIM 121-403-12025 Izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Indonesia dan Pancasila Salam Pancasila Sebagai mana sejak Indonesia merdeka Maka telah ditetapkan bahwa Pancasila merupakan ideologi negara kita Lalu, apakah saat ini Pancasila berdiri sesuai kodratnya? Di Indonesia, mari kita perhatikan bersama bagaimana keadaan negara saat ini Seperti laporan data yang diberikan oleh The Economist Intelligence Unit Atau yang disingkat dengan EIU Mengenai Indeks Demokrasi 2020 Tercatat Indeks Demokrasi di Indonesia turun dari skor 6,48 di tahun 2019 Menjadi 6,3 di tahun 2020 Bahkan untuk di kawasan Asia Tenggara Indeks Demokrasi di Indonesia berada di peringkat 4 Di bawah Malaysia, Timur Leste, dan Filipina Apa hubungan demokrasi dan Pancasila? Bukankah Pancasila diterapkan sebagai nilai-nilai demokratis dalam kehidupan bangsa dan negara? Jelas bahwa Pancasila dan demokrasi sangat erat kaitannya Karena ideologi negara Indonesia berbeda dengan komunisme Yang memiliki tujuan untuk menghapus semua hak individu Dan menggantinya dengan hak-hak umum Yang dikendalikan oleh negara Namun, apa yang harus dilakukan ketika segala pendapat tidak lagi didengarkan dalam suatu negara? Demo Menyindir Mural Jadi, mari kita bersatu menegakkan Pancasila Pancasila sebagai ideologi Indonesia yang telah sesuai dengan keadaan negara kita Pancasila bukan agama Tidak bertentangan dengan agama Dan tidak digunakan untuk menggantikan kedudukan agama Abdurrahman Wahid Jika ada suatu masalah Selesaikanlah dengan musyawarah Demi terciptanya perdamaian yang indah Utamakan komunikasi Penuh solusi untuk negeri Ilmu komunikasi Satu keluarga Satu cerita Salam komunikasi Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati